selamat menikmati seorang putri dari seorang diplomat yang cukup terkenal seorang istri dari seorang sutradara yang terkenal dan beliau juga adalah seorang sutradara juga dan juga seorang pemeran di dalam film layar lebar maupun di televisi sering kita melihat sosoknya Yayang Sinur Yayang, apa kabar Yayang? haus puasa ya? oh iya tapi ya mungkin siaran ini kita akan juga siarkan nanti sesudah bulan puasa dan juga sekarang selama bulan puasa mungkin tapi jangan salah Efit, maaf saya potong itu kalau bulan puasa life goes on biasa jadi apa yang biasanya orang lakukan ya biasa aja baik tapi kita ngomong dulu mengenai Yayang Sinur, saya lihat tadi namanya pada waktu dibuatkan subtitle Hajah Jajang Sino ya Ejaan lama dan seorang hajah Ejaan lama, karena saya lahir waktu masih Ejaan lama nah saya nggak mau rubah jadi kalau orang menyebutnya Jajang akan saya koreksi tapi saya tidak suka melihat nama saya di Eja dengan Y yang dengan Y ya itu saya nggak senang melihatnya jadi biar aja orang asal tulisnya benar nanti kalau menyebutnya salah saya koreksi kenapa nggak mau dirubah kan ini mengikuti zaman kita kan selalu harus mengikuti zaman ya tapi ada beberapa hal yang pribadi yang hanya kita yang bisa yang berkuasa untuk menyatakan mau apa kan nggak perlu mengikuti zaman orang kan mesti dan memang punya selera masing-masing kan mengikuti zaman adalah sesuatu yang modis ya kalau perlu dan kalau memang tidak apa-apa untuk bagi kita sendiri ya nggak apa-apa tapi kan saya nggak mengganggu siapa-siapa kalau saya tetap dengan nama dengan jalan lama oke tadi kita katakan juga Anda adalah putri seorang diplomat kawakan atau seorang diplomat yang sangat terkenal Anda tidak mau memakai nama ya yang pamuncak atau pamuncak mengapa bukan nggak mau cuma saya mungkin kebaratan kali ya saya kan orang Sumatera Barat lahir di Eropa Barat sekarang tinggal di Jawa Barat kali karena itu saya mengikuti nama suami mungkin karena kecil dan biasa begitu jadi kalau kawin ya ikut nama suami ini bukan berarti tidak emansipatif ini sih kebebasan mau nama saya siapa gitu memang kalau mengikuti Islam maksudnya binti ya yang binti nazir karena pamuncak itu adalah gelar ayah saya dia datuk pamuncak dia pemuncak tapi karena dia mau beda dia ganti ejaannya dari pamuncak bukan pamuncak and tetap they did of course E nya dihilangkan iya dari pamuncak karena waktu itu dia memerlukan family name waktu dia jadi dubes padahal namanya cuma nazir doang datuk pamuncak is gelar tapi kenapa justru nazirnya yang dihilangkan enggak iya nazir datuk pamuncak namanya nazir datuk pamuncak harusnya iya yang nazir bukan binti nazir kalau waktu saya pergi haji nama saya gitu Lydia lain lagi kan bingung kan nama saya ke Lydia Lydia binti nazir waktu saya pergi haji lahir di mana Aris ayah anda merupakan duta besar pertama Indonesia di Perancis pada tahun berapa dia disitu tahun 50 saya lahir tahun 52 anda juga mengatakan beliau adalah seorang pejuang bisa anda jelaskan sedikit mengenai perjuangan dari bapak pamuncak nazir pamuncak waktu dia masih mahasiswa konon itu masih pelajarlah dia pidato di bukit tinggi untuk kemerdekaan ya dan bung hata justru mendengar pidato dia jadi bung hata bergabung kita tahu kan bung hata sangat cemerlang otaknya kan jadi bung hata tuh salah satu kawan baik ayah saya mereka sama-sama waktu belajar di Leiden tahun 1920 kita melihat anda lahir di Paris dan anda juga mengatakan eh maaf ayah saya pernah jadi anggota volksrat itu ada kamar sama seperti DPR kita sekarang ya iya dan dia yang satu volksrat di Indonesia apa di Belanda di Belanda bagaimana nggak tahu saya nggak ngerti saya kan dia salah satu yang sama-sama bung hata ditangkep itu yang empat mahasiswa ditangkep lalu dibela oleh pengacara Belanda yang bagaimana ya bangsa kita sekarang kita melihat pada zaman yang lalu antara tahun 70-an 65-an sampai tahun pertengahan tahun 90-an kita jarang menyebutkan nama hata dan soekarno mereka proklamator republik kita anda sekarang orang dengan bebas menyebut nama Presiden Soekarno Bung Karno dan Wakil Presiden Hatta Bung Hatta apa sih apa yang terjadi dengan bangsa kita kenapa kita pada saat itu tidak ada yang bisa menyebutkan nama-nama tersebut apakah kita adalah satu bangsa yang sering melupakan sejarah anda sebagai seorang seniwan bagaimana pendapat anda susah itu jawabnya tuh memang kita ini pelupa tapi juga mengapa kita pelupa susah emang mungkin karena mungkin karena dasar kita yang kurang ya dasar kepribadian itu yang kurang sehingga juga sehingga juga orang gampang goyah gampang menyimpang dari dari pendapat sendiri mungkin saya juga akan menyimpang sekarang ya seperti sekarang kita semakin saya lagi mikir bulan puasa dari tadi anda mengikuti bulan puasa menurut saya itu bulan puasa sebulan puasa suatu bulan dimana Tuhan memberi kami orang Islam ini waktu buat latihan latihan untuk do the good gitu jadi bukan berarti kita hanya membuat yang good itu hanya pada bulan puasa tentunya kan mesti sepanjang hidup kita kita berbuat yang baik tapi inilah spesial untuk dikasih iling dikasih ingat bahwa musik gini gini tapi life goes on jadi misalnya misalnya anda anda kan bukan Islam ya anda minum depan saya selagi puasa ya gak apa-apa bukan berarti anda tidak menghormati saya kalau anda minum depan saya justru secara klise saya tertantang kan teruji saya saya haus sekali anda dengan enak minum ya biasa aja disitu saya kuat dan anda justru memberi saya kesempatan untuk mendapat konten lebih kan gitu tapi mungkin dari pihak saya juga sebetulnya harus menghormati orang yang berkuasa ya inilah saya bilang Anda tidak usah merasa tidak menghormati jadi menurut saya sih restoran restoran gak perlu lah ditutup-tutup oke fine ditutup ya khordennya bagus ya gak apa-apa tapi tidak perlu sebetulnya life goes on kita berbicara tadi yaitu anda mengatakan bahwa kepribadian bangsa kita tuh ada something wrong dengan keperibadian bangsa kita dan anda sebagai seorang seniman apa sebetulnya kita tidak mempunyai satu kebudayaan atau satu kultur yang kuat dimana kita selalu mengatakan wah kultur orang Indonesia tuh sebetulnya luar biasa beraneka ragam budaya terima kasih telah menonton